Kitab Bilangan, Pasal 27 Anak Perempuan Zela Fehad Zela Fehad adalah anak Hever, Hever anak Gilead, Gilead anak Mahir, Mahir anak Manasheh, Manasheh anak Yusuf. Zela Fehad mempunyai lima anak perempuan, namanya Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirzah. Mereka masuk ke kemah pertemuan dan berdiri di depan Musa, Imam Eleazar, para pemimpin, dan semua orang Israel. Kelima anak perempuan itu mengatakan, Ayah kami mati ketika kami berjalan di padang gurun. Dia mati secara biasa, ia tidak berada di antara pengikut Korah. Korah ialah orang yang menentang Tuhan. Ayah kami tidak mempunyai anak laki-laki. Artinya, nama ayah kami tidak berkelanjutan. Tidak adil bahwa namanya tidak berkelanjutan. Namanya berakhir karena tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi, kami memohon kepadamu untuk memberikan beberapa tanah kepada kami yang seharusnya diperoleh saudara-saudara ayah kami. Musa bertanya kepada Tuhan yang harus dilakukannya. Tuhan berkata kepadanya, Dan katakanlah kepada orang Israel, Jika ada orang tidak mempunyai anak laki-laki, Kemudian dia mati, Segala sesuatu miliknya diserahkan kepada anak perempuannya. Jika ia tidak mempunyai anak perempuan, Segala sesuatu miliknya diserahkan kepada saudaranya. Jika ia tidak mempunyai saudara, Serahkanlah hak miliknya kepada saudara ayahnya. Jika ayahnya tidak mempunyai saudara, Segala sesuatu miliknya diserahkan kepada keluarga terdekat di antara kelompok keluarganya. Itulah menjadi hukum di tengah-tengah orang Israel. Tuhan telah memberikan perintah itu kepada Musa. Yosua pemimpin yang baru Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Naiklah ke atas salah satu gunung di Padanggurun sebelah timur sungai Yordan. Di sana engkau akan melihat negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Setelah engkau melihatnya, Engkau mati seperti saudaramu Harun. Ingatlah, ketika umat menjadi marah di tempat air di Padanggurun Sin, Kamu berdua, engkau dan Harun, tidak mematuhi perintahku. Kamu tidak menghormatiku dan tidak menunjukkan kepada umat bahwa aku kudus. Itu terjadi di mata air Meribah dekat Kadesh di Padanggurun Sin. Musa berkata kepada Tuhan, Jadi, Tuhan berkata kepada Musa, Yosua anak Nun sangat bijaksana. Tumpangkanlah tanganmu ke atasnya dan angkatlah ia menjadi pemimpin yang baru. Katakan kepadanya, berdiri di depan Imam Eleazar dan semua umat, Lalu angkatlah dia menjadi pemimpin yang baru. Tunjukkan kepada umat bahwa engkau mengangkatnya menjadi pemimpin, Maka semua umat patuh kepadanya. Jika Yosua perlu membuat suatu keputusan, Dia akan pergi kepada Imam Eleazar. Eleazar akan memakai urim untuk mengetahui jawab Tuhan. Kemudian Yosua dan semua orang Israel melakukan hal-hal yang dikatakan Tuhan. Jika ia berkata, Pergi berperang, Mereka pergi berperang. Dan jika ia berkata, Kembalilah, Mereka kembali. Musa patuh kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada Yosua untuk berdiri di depan Imam Eleazar dan semua orang Israel. Musa menumpangkan tangannya ke atas Yosua untuk menunjukkan bahwa ia telah menjadi pemimpin yang baru. Musa melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Musa melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan.